Intro Nama saya Rawi, saya dari Jasa Connect Halo, nama saya Kevin, saya dari Loyal Indonesia Nama saya Mark, CEO and Co-Founder dari Prince Technology Halo, saya Robin, Co-Founder and VCO of Amoda Acara ini sangat membantu, jadi kita juga dari HPAID ini bikin business matching dengan banyak government agency dan juga banyak kerjasama yang akan kita jalin dengan banyak government agency, kita sangat berterima kasih untuk itu Sangat menarik karena kita bisa ketemu banyak banget stakeholders-stakeholders di luar sana dan yang pasti adalah setelah hari ini kita ketemu banyak-banyak partner yang eventually bisa membuka insight baru yang bisa bantu Luyang untuk bisa explore potensi bisnis lebih lagi Jujur, banyak banget networking-networking yang kita bisa dapatkan dari instansi-instansi pemerintahan, korporasi, dan juga BUMN-BUMN dan itu sangat membuahkan hasil bagi kami karena kami bisa bekerjasama dan berkolaborasi antara startup dan juga setiap instansi tersebut Dan kita juga dibukakan beberapa akses ke kota-kota yang kita sebelumnya tidak pernah tahu bahwa itu akan menjadi target kota kita Jadi sekarang di saat ini, di mana kita nyata diperpikir bahwa harus membuka jalan ke seluruh kota sekarang kita bisa tahu kota-kota mana saja yang kita harus pilih untuk kita sasar lebih efisien yang membutuhkan servis kita dari segi property management dan juga dari segi konstruksi Kita berharap bahwa kita bisa menjalankan pekerjaan ini dengan baik dan membantu masyarakat Indonesia untuk achieve kemakmuran untuk mereka Harapan kedepannya setelah ikut business matchmaking pada hari ini harapannya kita bisa mengitakan kolaborasi bersama stakeholder yang tadi kita temuin dan pastinya untuk pada akhirnya bisa ngasih value lebih banyak lagi ke UMKM Indonesia Kami punya harapan bagaimana Fritz bisa membantu bisnis di Indonesia next level semakin lama, semakin maju dan akhirnya juga bisa go to global, go international Yang kita akan lakukan sudah pasti karena kita eksposif, kita akan lebih baik karena kita sekarang lebih dikenal lagi sebagai investor-investor di Indonesia Kemudian kita akan melakukan basically marketing yang lebih efisien meaning bahwa sekarang kita tidak akan open ke seluruh kota kita hanya akan fokuskan ke beberapa kota yang membutuhkan kita punya servis paling dibutuhkan jadi supaya nantinya kita bisa growing lebih efisien dan akhirnya menjadi unicorn and deco-current in the future terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!